Kisah Perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI dimulai dengan ditawannya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dalam agresi militer Belanda yang kedua pada 19 Desember 1948. Untuk mempertahankan Republik yang masih berusia 3 tahun itu, Kabinet Hatta melalui radiogram memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiran Negara yang saat itu berada di Bukit Tinggi untuk membentuk pemerintahan darurat. Jika Syafruddin gagal, Maramis, Palar, dan Sudarsono yang sedang berada di luar negeri juga mendapat mandat untuk melanjutkan. Agresi militer Belanda tidak hanya menyerang kota-kota di Jawa, namun Bukit Tinggi juga ikut digempur. Tak tanggung-tanggung, pesawat pengebom dikerahkan oleh Belanda demi mencapai tujuannya menguasai kembali negara baru bernama Indonesia. Di tengah situasi negara yang tidak menentu, Syafruddin Prawiran Negara menggelar rapat darurat bersama pemimpin politik dan militer. Rapat berlangsung di Bukit Tinggi, dan di sana ditentukan langkah menyikapi kondisi politik dan militer akibat penyerangan Belanda yang tiba-tiba. Secara terbatas, para pemimpin yang hadir mengumumkan pembentukan PDRI. Pengumuman secara luas atas berdirinya PDRI baru dilakukan di Halaban yang kini masuk dalam wilayah Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat pada 22 Desember 1948. PDRI sendiri memiliki tujuan utama mengkoordinir pemerintahan, berjuangan, dan melanjutkan gerilya, serta memupuk moril dan semangat rakyat agar Republik Indonesia bisa diselamatkan. Seperti halnya pemerintahan sebuah negara, PDRI juga memiliki kabinet namanya Kabinet Perang. Syafruddin Prawiran Negara menjadi Ketua PDRI, Tengku Muhammad Hassan menjadi Wakil, dan Komando Militer Tertinggi tetap di tangan Jenderal Sudirman yang berada di Jawa. Kehadiran PDRI membuat Belanda makin gerah karena berhasil membantah kampanye Belanda ke masyarakat internasional bahwa Republik Indonesia telah bubar. Hal itu juga semakin membuka kesempatan untuk perjuangan diplomasi di luar negeri. Perjalanan PDRI tak bisa dilepaskan dari sejumlah daerah di Sumatera Barat. Para pemimpin PDRI itu melakukan perjalanan ke berbagai pelosok daerah guna menghindari kejaran pasukan Belanda. Ketika payakumbu diduduki Belanda pada 22 Desember 1948, PDRI pindah dari Halaban ke Kota Tinggi. Daerah yang lebih jauh di pedalaman dan berada di antara perbukitan. Rombongan yang dipimpin Muhammad Rashid sampai di sana pada 23 Desember 1948 dan tetap menjalankan pemerintahan dari sana. Sementara Syafruddin Frawira Negara dan rombongan termasuk operator stasiun radio pada 24 Desember 1948 berangkat ke daerah yang lebih jauh, yaitu ke Bidar Alam yang kini masuk wilayah Kabupaten Solok Selatan. Selama di Bidar Alam, Syafruddin Frawira Negara memberikan berbagai instruksi dan mengkoordinir perjuangan serta mengkonfirmasikan berita perjuangan ke berbagai front. Di Bidar Alam pulalah Syafruddin mengusulkan untuk menyempurnakan Kabinet PDRI dengan memasukkan nama menteri yang masih aktif di Jawa. Selain Halaban, Koto Tinggi dan Bidar Alam, beberapa daerah yang juga pernah disinggahi rombongan PDRI seperti Bang Kinang, Simpang Tiga, Taratak Buluh, Logas, Sungai Durian, Teluk Kuantan, Kiliran Jauh, Muara Labu, Sungai Dareh, Abai Siat, Sumpur Kudus. Untuk menjamin kelangsungan perjuangan dan mengusahakan material perjuangan seperti persenjataan, PDRI kemudian membentuk Lembaga Pusat Pembekalan Perjuangan PDRI atau P3-PDRI. Lembaga ini pun memungut iuran perang, mencetak uang, memperbanyak senjata, membuat mesiu, bengkel senjata, dan membeli senjata. Setelah bertualang di Belantara untuk menyelamatkan kedaulatan Republik selama tujuh bulan, akhirnya Syafruddin Trawira Negara menyerahkan kedaulatan Republik kepada Soekarno pada 14 Juli 1949. Dengan penyerahan ini, pemerintahan darurat pun berakhir. Meski hanya beberapa bulan, namun perjuangan para tokoh PDRI berhasil menjaga Indonesia hingga masih ada sampai kini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!